Intro Persatuan Guru Republik Indonesia atau PKRI Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah belum lama ini memperingati hari ulang tahun ke-75 PKRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 serta penutupan campuri guru virtual Upacara peringatan hari ulang tahun PKRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang juga dihadiri pelaksana tugas Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafiah Ibnor dan Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Haji Suwarno Muriat serta seluruh undangan lainnya Usai upacara peringatan hari ulang tahun PKRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020 acara kemudian dilanjutkan dengan penutupan jambore guru yang dilakukan secara virtual serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba guru berprestasi, guru berdedikasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, vokal grup dan pemenang lomba tari tunggal Peringatan hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional bertemakan Bangkitkan semangat, wujudkan, berdeka belajar saat itu juga diwarnai dengan pemotongan tumpeng oleh pelaksana tugas Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafiah Ibnor Nafiah Ibnor pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang telah mensupport para guru di seluruh Indonesia khusus kepada para guru yang ada di Kabupaten Kapuas, Nafiah Ibnor berharap mereka dapat bekerja dengan baik dan juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga para guru dapat bertemu kembali dengan para murid untuk memberikan pembelajaran Nah, dengan hari guru ini, kita berterima kasih pada pendidikan dan budayaan guru Indonesia yang memasuk seluruh guru-guru di Indonesia ini dan bahkan sekarang ini akan diadakan pengangkatan P3K ini Semoga guru-guru yang ada di Kabupaten Kapuas ini tetap bekerja dengan bagus, mantap kemudian nanti beberapa bulan depan ini sudah bisa bertemu dengan para murid-muridnya jadi tidak daring lagi Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Kapuas, Kadeni berharap dengan peringatan hari ulang tahun PGRI dan hari guru nasional tahun ini guru tidak hanya berada di dalam ruangan kelas begitu saja mengajar secara rutin namun guru juga dapat hendaknya terbuka wawasannya untuk berinovasi dan kreatif guna meningkatkan mutu guru sendiri demi mendukung program pemerintah memajukan pendidikan khususnya mendukung program pendidikan hebat Kapuas Cerdas Harapannya dengan kegiatan ini guru tidak hanya berada di dalam ruangan kelas mengajar begitu saja secara rutin tetapi kita berharap guru-guru itu bisa terbuka wawasannya untuk berinovasi, kreatif, untuk meningkatkan mutu guru itu sendiri demi mendukung program-program pemerintah memajukan pendidikan terlebih khusus mendukung program pendidikan hebat Kapuas Cerdas Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!